Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobiho, melaksanakan kegiatan masa reses satu masa tahun sidang 2019 di Cikumpa, Kecamatan Sukamajaya, Depok. Bobiho mengatakan banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses kali ini, diantaranya layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobiho, melaksanakan kegiatan reses satu tahun sidang 2019 di Cikumpa, Kecamatan Sukamajaya, Depok. Bobiho mengatakan banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses kali ini, diantaranya layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Selain mendorong peningkatan layanan serta fasilitas puskesmas, Bobiho berharap masyarakat bisa menerapkan pola hidup yang sehat sebagai langkah preventif dengan semboyan mencegah lebih baik daripada mengobati. Paling tidak satu kecamatan kita punya satu puskesmas rawat inap. Ini yang akan kita cepat tingkatkan. Jadi dengan puskesmas yang ada sekarang kita tingkatkan, kalaupun belum punya kita harus mencari lahan untuk membangun puskesmas. Karena supaya masyarakat dalam mencari tempat puskesmas ataupun perawatan tidak perlu jauh-jauh sampai ke ini. Memang Kota Depok sendiri akan membangun rumah sakit umum daerah di daerah Cimpaun, Tapos, Depok. Dan insya Allah itu juga akan membantu. Anggota DPR Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jabat 6 Kota Depok dan Kota Bekasi, Diding Seyfuddin Zuhri, melakukan jaring aspirasi masyarakat kali baru Kejamatan Cilodong Kota Depok dalam rangka Reses 1 Tahun Sidang 2019. Diding mengatakan dalam kegiatan reses kali ini ada tiga hal penting yang menjadi perhatiannya yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Diding menambahkan berbagai pembangunan dari pemerintah harus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga masalah pendidikan dan kesehatan bisa terpenuhi. Tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Untuk kesejahteraan keluarga itu adalah recovery ekonomi, bagaimana proses pembangunan itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita, sehingga masalah kesehatan dan pendidikan tercover. Tetapi, kalau misalkan ekonomi masyarakat kita itu masih belum mumpuni, setidak-tidaknya untuk yang kesehatan dan pendidikan, pemerintah harus memberikan respon yang lebih... Humas DPR Provinsi Ico Parat melaporkan. Sudah dianggarkan 20% pendidikan.